Intro Shalom Selamat malam Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Kristus Malam ini Sebelum kita Beristirahat Mari Kita isi Hati kita Pikiran kita dengan Membaca Alkitab Yang akan terambil Dari Kidung Agung Dan tema pada malam hari ini adalah Jika engkau mengasihi aku Maka Sebelum kita membaca Mari kita berdoa Selamat malam Bapak yang terkasih Terima kasih Bapak Untuk penyertaanmu sepanjang hari ini Dimana kami dapat berkerja Dimana kami dapat beraktivitas Sehingga kami Dapat melakukan tugas-tugas kami Dari pagi hingga malam hari ini Sebentar lagi Bapak Kami akan beristirahat Tapi sebelum kami beristirahat Biarlah kami dapat Membaca Mendengarkan Dan merenungkan firman Tuhan Yang akan Kami dengarkan pada malam hari ini Kiranya kuasa Kudus akan memenuhi hati kami Memenuhi pikiran kami Sehingga kami dapat mengerti Apa yang Tuhan maksudkan Terima kasih Bapak Dalam nama putramu Tuhan kami Yesus Kristus Kami panjatkan doa ini Amin Tema pada malam ini adalah Jika engkau mengasihi aku Yang terambil dari kidung aku Yang berbunyi demikian Pasal 1 ayat 2 sampai 8 Yang berbunyi demikian Kiranya ia mencium aku Dengan kecupan Karena cintamu Lebih nikmat daripada anggur Harum bau minyakmu Bagaikan minyak yang tercurah namamu Oleh sebab itu Gadis-gadis cinta kepadamu Tariklah aku di belakangmu Marilah kita cepat-cepat pergi Sang Raja telah membawa aku Kedalam malike-malikenya Kami akan bersorak sore Dan bergembira karena engkau Kami akan memuji cintamu Lebih daripada anggur Layaklah mereka cinta kepadamu Memang hitam aku Tetapi cantik Hai putri-putri Yerusalem Seperti kemah orang kedar Seperti tira-tira orang salma Janganlah kamu perhatikan bahwa aku hitam Karena terik matahari membakar aku Putra-putra ibuku marah kepadaku Aku dijadikan mereka penjaga Kebun-kebun anggur Kebun anggurku sendiri tak ku jaga Ceritakanlah kepadaku jantung hatiku Dimanakah kanda mengembalakan domba Dimanakah kanda membiarkan domba-domba Berbaring pada petang hari Karena mengapa aku akan jadi Serupa pengembara Dekat kawanan-kawanan domba Teman-temanmu Jika engkau tak tahu Hai jelita di antara wanita Ikutilah jejak-jejak domba Dan gembalakanlah Anak-anak kambingmu Dekat persekimaan para gembala Dengan kuda betina Daripada kereta-kereta viraun Kuumpamakan engkau manisku Moleklah pipimu Di tengah perhiasan-perhiasan Dan lehermu di tengah kalung-kalung Kami akan membuat bagimu Perhiasan-perhiasan emas Dengan manik-manik perak Sementara sang raja Duduk pada mejanya Semerbak bau narwastuku Bagiku kekasihku Bagikan sepungku semur Tersisip di antara buah dadaku Bagiku kekasihku Setangkai bunga pacar Di kebun-kebun anggur NGD Lihatlah Cantik engkau Manisku Sungguh cantik engkau Sungguh cantik engkau Bagikan merepati matamu Lihatlah Seperti pohon apel Sebab sakit asmara aku Tangan kirinya ada di bawah kepalaku Tangan kanannya memeluk aku Kusumpai kamu putri-putri Yerusalem Demi kijang-kijang atau demi rusak-rusak betina di padang Jangan kamu membangkitkan dan menggerakkan cinta sebelum diingininya Dengarlah kekasihku Lihatlah Ia datang Melompat-lompat di atas gunung-gunung Meloncat-loncat di atas bukit-bukit Kekasihku serupa gijang Atau anak rusak Lihatlah Ia berdiri di balik dinding kita Sambil menengok-nengok melalui tingkap-tingkap dan melihat dari kisih-kisih Kekasihku mulai berbicara kepadaku Bangunlah manisku Jelitaku Marilah Karena lihatlah Musim dingin telah lewat Hujan telah berhenti dan sudah lalu Di ladang telah nampak bunga-bunga Tibalah musim memangkas Bunyi tekukur terdengar di tanah kita Pohon arah mulai berbuah Dan bunga pohon anggur semerbak baunya Bangunlah manisku Jelitaku Marilah Merpatiku di celah-celah batu Di persembunyian lereng-lereng gunung Perlihatkanlah wajahmu Perdengarkanlah suaramu Sebab medus suaramu dan elok wajahmu Tangkaplah bagi kami rubah-rubah itu Rubah-rubah yang kecil Yang merusak kebun-kebun anggur Kebun-kebun anggur kami yang sedang berbunga Kekasihku kepunyaanku dan aku kepunyaan dia Yang mengembalakan domba di tengah-tengah bunga bakung Sebelum angin senja berembus dan bayang-bayang menghilang Kembalilah kekasihku Berlakulah seperti kijang Atau seperti anak rusak di atas gunung-gunung tanaman rempah-rempah Di atas ranjangku pada malam hari Kucari jantung hatiku Kucari tetapi tak kutemui dia Aku hendak bangun dan berkeliling di kota Di jalan-jalan dan di lapangan-lapangan Kucari dia jantung hatiku Kucari tetapi tak kutemui dia Aku ditemui peronda-peronda kota Apakah kamu melihat jantung hatiku? Baru saja aku meninggalkan mereka Kutemui jantung hatiku Ku pegang dan tak ku lepaskan dia Sampai ku bawa dia ke rumah ibuku Ke kamar orang yang melahirkan aku Ku sumpai kamu putri-putri Yerusalem Demi kijang-kijang atau demi rusak-rusak betina di padang Jangan kamu membangkitkan cinta dan menggerakkan cinta Sebelum diingininya Apakah itu yang membubung dari padang gurun Seperti gumpalan asap tersaput Dengan harum mur dan kemenyan Dan bau segala macam serbuk wangi dari pedagang Lihat Itulah Joli Salomo Dikelilingi oleh 60 pahlawan Dari antara pahlawan-pahlawan Israel Semua membawa pedang Terlatih dalam perang Masing-masing dengan pedang pada pinggang Karena kedahsyatan malam Raja Salomo membuat bagi dirinya suatu tandu dari kayu Libanon Tiang-tiangnya dibuatnya dari perak Sandaranya dari emas Tempat duduknya berwarna ungu Bagian dalamnya dihiasi dengan kayu arang Hai putri-putri Yerusalem Putri-putri Sion keluarlah dan tengoklah Raja Salomo Dengan mahkota yang dikenakan kepadanya oleh ibunya Pada hari penikahannya Pada hari kesukaan hatinya Lihatlah Cantik engkau manisku Sungguh cantik engkau Bagikan merepati matamu di balik telukumu Rambutmu bagikan kawanan kambing Yang bergelombang turun dari pegunungan giliat Kikimu bagikan kawanan domba yang baru saja dicukur Yang baru keluar dari tempat pembasuan Yang beranak kembar semuanya Yang tak beranak tak ada Bagikan seutas pita kirmisi bibirmu dan elok mulutmu Bagikan belahan buah delima pelipismu Di balik telukumu Lehermu seperti menara daud Dibangun untuk menyimpan senjata Seribu perisai tergantung padanya Dan gada pada para pahlawan semuanya Seperti dua anak rusak buah dadamu Seperti anak kembar kijang Yang tengah makan rumput Di tengah-tengah bunga baku Sebelum angin senja berembus Dan bayang-bayang menghilang Aku ingin pergi ke gunung mur Dan ke bukit kemenyan Engkau cantik sekali manisku Engkau mendebarkan hati dengan satu kejapan mata Dengan seuntai kalung dari perhiasan lehermu Betapa nikmat kasihmu Engkau kebun tertutup dan mata air termeterai Tunas-tunasmu Tunas-tunasmu merupakan kebun pohon-pohon delima Dengan buah-buahnya yang lesat Bunga mawar dan narwastu Narwastu dan kunyit Tebu dan kayu manis Dengan segala macam pohon kemenyan Mur dan kaharu Beserta pelbagai rempah yang terpilih Oh mata air di kebun Sumber air hidup Yang mengalir dari gunung Libanon Bangunlah Hai angin utara Dan marilah hai angin selatan Bertiuplah dalam kebunku Sepaya semerbaklah bau rempah-rempahnya Semoga kekasihku datang ke kebunnya Dan makan buah-buahnya yang lesat Aku datang ke kebunku Dinda pengantinku Kukumpulkan mur dan rempah-rempahku Kumakan sambangku dan maduku Kuminum anggurku dan susuku Makanlah Teman-teman Minumlah Minumlah sampai mabuk cinta Aku tidur Tetapi hatiku bangun Dengarlah kekasihku mengetuk Bukalah pintu Dinda Manisku Merpatiku Idam-idamanku Karena kepalaku penuh embun Dan rambutku penuh cetesan embun malam Bajuku telah kutanggalkan Apakah aku akan mengenakannya lagi? Kakiku telah kubasuh Apakah aku akan mengotorkannya pula? Kekasihku memasukkan tangannya melalui lubang pintu Berdebar-debarlah hatiku Aku bangun untuk membuka pintu bagi kekasihku Tanganku bertetesan mur Bertetesan cairan mur jari-jariku pada pegangan kancing pintu Kekasihku Kekasihku kubukakan pintu Tetapi Kekasihku sudah pergi Lenyap Seperti pingsan aku ketika ia menghilang Kucari dia tetapi tak kutemui Kupanggil tetapi tak disautnya Aku ditemui peronda-peronda kota Dipukulinya aku Dilukainya Selendangku dirampas oleh penjaga-penjaga tembok Kusumpai kamu putri-putri Yerusalem Bila kamu menemukan kekasihku Apakah yang akan kamu katakan kepadanya? Katakanlah bahwa sakit asmara aku Apakah kelebihan kekasihmu daripada kekasih yang lain? Hai cerita di antara wanita Apakah kelebihan kekasihmu daripada kekasih yang lain? Sehingga kau sumpai kami begini Putih bersih dan merah cerah kekasihku Menyalok mata di antara selaksa orang Bagikan emas Emas murni kepalanya Rambutnya mengombak Hitam seperti gagak Matanya bagikan merepati pada batang air Bermandi dalam susu Duduk pada kolam yang penuh Pipinya bagikan bedeng rempah-rempah Petak-petak rempah-rempah akar Bunga-bunga bakung bibirnya Bertetesan cairan mur Tangannya bundaran emas Berhiaskan permata tarsis Tubuhnya ukiran dari gading Bertabur batu milam Kakinya adalah tiang-tiang marmar putih Bertumpu pada alas emas murni Perawakannya seperti gunung Libanon Terpilih seperti pohon-pohon aras Kata-katanya manis semata-mata Segala sesuatunya Sesuatu padanya menarik Demikianlah kekasihku Demikianlah temanku Hai putri-putri Yerusalem Kemana perginya kekasihmu Hai cerita diantara wanita Kejurusan manakah kekasihmu pergi Supaya kami mencaringnya besertamu Kekasihku telah turun ke kebunnya Ke bedeng rempah-rempah Untuk mengembalakan domba dalam kebun Dan memetik bunga bakung Aku kepunyaan kekasihku Dan kepunyaan kekasihku Yang mengembalakan domba Di tengah-tengah bunga bakung Cantik engkau manisku Seperti kota Tirsa Juwita seperti Yerusalem Dahsyat seperti bala tentara Dengan panci-pancinya Palingkanlah matamu daripadaku Sebab aku menjadi bingung karenanya Rambutmu bagikan kawanan kambing Yang bergolombang turun dari gileat Gigimu bagikan kawanan domba Yang keluar dari tempat pembasuan Yang beranak kembar semuanya Yang tak beranak tak ada Bagikan belahan buah delima Pelipismu dibalik kelekungmu Permaisuri ada 60 Selir 80 Dan darah-dara tak terbilang banyaknya Tetapi dialah satu-satunya merpatiku Idam-idamanku Satu-satunya anak ibunya Anak kesayangan bagi yang melahirkannya Putri-putri melihatnya Dan menyebutnya bahagia Permaisuri-permaisuri Dan selir-selir memujinya Siapakah dia yang muncul laksana fajar mereka Indah bagikan bulan purnama Bercahaya bagikan surya Dahsyat seperti bala tentara Dengan panci-pancinya Ke kebun kenari Aku turun Melihat kuntum-kuntum di lembah Melihat apakah pohon anggur berkuncup Dan pohon-pohon delima berbunga Tak sadar diri aku Kerinduanku menempatkan aku Di atas kereta orang bangsawan Kembalilah Kembalilah ya gadis sulam Kembalilah Kembalilah supaya kami dapat melihat engkau Maka mengapa kamu senang melihat gadis sulam itu Seperti melihat tari-tarian perang Betapa indah langkah-langkahmu dengan sandal-sandal itu Putri yang berwatak luhur Lengkung pinggangmu bagikan perhiasan karya tangan seniman Pusarmu seperti cawan yang bulat Yang tak kekurangan anggur sampur Perutmu timbunan gandum Berpagar bunga-bunga baku Seperti dua anak rusa Buah dadamu seperti anak kembar kijang Lehermu bagikan menara gading Matamu bagikan telaga di hesipon Dekat pintu gerbang Batrabim Hidungmu seperti menara di gunung Libanon Yang menghadap ke kota Damsik Kepalamu seperti bukit karmel Lamput kepalamu merah lembayung Seorang raja tertawan dalam kepang-kepangnya Betapa cantik, betapa jelita engkau Hai tercinta di antara segala yang disenangi Sosok tubuhmu seumpama pohon korma Dan buah dadamu gugusannya Kataku Aku ingin memanjat pohon korma itu Dan memegang gugusannya Kiranya buah dadamu seperti gugusan pohon anggur Kiranya dan nafas hidungmu seperti buah apel Kata-katamu manis bagikan anggur Ya, anggur itu mengalir kepada kekasihku dengan tak putus-putusnya Melimpah ke bibir orang-orang yang sedang tidur Kepunyaan kekasihku Aku Kepadaku gairahnya tertuju Mari kekasihku Kita pergi ke padang Bermalam di antara bunga-bunga pacar Mari Kita pergi pagi-pagi ke kebun anggur Dan melihat apakah pohon anggur sudah berkuncuk Apakah sudah mekar bunganya Apakah pohon-pohon delima sudah berbunga Disanalah Aku akan memberikan cintaku kepadamu Semerbak bau buah dudaim Dekat pintu kita ada pelbagai buah-buah yang lesat Yang telah lama dan yang baru saja dipetik Itu telah kusimpan bagimu kekasihku Oh Seandainya engkau saudaraku Laki-laki Yang menyusu pada buah dada ibuku Akanku cium engkau bila kucumpai di luar Karena tak ada orang yang akan menghina aku Akanku bimbing engkau dan kubawa ke rumah ibuku Supaya engkau mengajar aku Akanku beri kepadamu anggur yang harum untuk diminum Air buah delimaku Tangan kirinya ada di bawah kepalaku Tangan kanannya memeluk aku Kusumpai kamu putri-putri Yerusalem Mengapa kamu membangkitkan dan menggerakkan cinta sebelum diingininya Siapakah dia yang muncul dari padang gurun Yang bersandar pada kekasihnya Di bawah pohon apel Ku bangunkan engkau Di sanalah Ibuku telah mengandung engkau Di sanalah Ia mengandung dan melahirkan engkau Taruhlah aku Seperti meterai pada hatimu Seperti meterai pada lenganmu Karena cinta kuat seperti maut Kegairan gigi seperti dunia orang mati Nyalanya adalah nyala api Seperti nyala api Tuhan Air yang banyak tak dapat memadapkan cinta Sungai-sungai tak dapat menghanyutkannya Sekalipun orang memberi segala harta Benda rumahnya untuk cinta Namun ia pasti akan dihina Kami mempunyai seorang adik perempuan Yang belum mempunyai buah dada Apakah yang akan kami perbuat Dengan adik perempuan kami Pada hari ia dipinang Bila ia tembok Akan kami dirikan atap perak di atasnya Bila ia pintu Akan kami palangi dia Dengan palang kayu aras Aku adalah suatu tembok Dan buah dadaku bagaikan menara Dan matanya ketika itu Aku bagaikan orang yang telah mendapat kebahagiaan Salomo mempunyai kebun anggur di Baal Hamon Diserahkannya kebun anggur itu kepada para penjaga Masing-masing memberikan seribu keping perak untuk hasilnya Kebun anggurku yang punya aku sendiri Ada di hadapanku Bagimu Bagimulah seribu keping itu Raja Salomo Dan dua ratus bagi orang-orang yang menjaga hasilnya Hai penghuni kebun Teman-teman memperhatikan suaramu Perdengarkanlah itu kepadaku Cepat kekasihku Berlakulah seperti kijang Atau seperti anak rusa Di atas gunung-gunung tanaman rempah-rempah Demikianlah sabda Tuhan Syukur kepada Allah Selamat malam saudara Saudara ada seorang bernama Brett Brett suatu kali memarkirkan mobil Mustangnya Ketempat yang sunyi Dan ia mematikan mesin Brett pada saat itu bersama dengan Brenda di mobilnya Brenda adalah pacar dari Brett Mata Brenda yang melihat Brett Berkilauan di terang bulan Brett kemudian memasukkan sebuah CD Lagu-lagu cinta yang slow Dan membuat volume suaranya lebih besar dan lebih keras Kemudian Brett menarik Brenda lebih dekat Selama beberapa menit Keduanya terbuai dalam sentuhan lembut dan pelukan mereka Brenda merasa sangat dikasihi Sungguh luar biasa Ya sungguh-sungguh mempedulikan aku Ya mau bersamaku Ya mau berada denganku Begitu pikir Brenda Namun beberapa saat kemudian Brenda mulai ragu Brett tampaknya berubah Dari lembut menjadi agresif Brett ternyata menginginkan lebih Daripada apa yang telah ia dapatkan Brenda berkata Hentikan Brett Brenda berusaha melepaskan diri Dan membiarkannya pada jarak satu lengan Brenda kemudian berkata Apa yang kau lakukan Namun Brett menjawab Aku mencintaimu Brenda Lalu Brenda menjawab lagi Kalau kamu mencintaiku Kamu akan memperlakukan aku dengan hormat Bukan sebagai seorang yang mau kau taklukkan Aku rasa ini sudah cukup Sekarang bawa aku pulang Saudara Brenda kemudian pulang ke rumah Dalam keadaan diam Hatinya begitu kecewa Brenda menyukai Brett Namun Ia berjanji untuk tetap murni secara seksual Sampai kepada pernikahan Brenda tidak akan membiarkan siapapun mengambilnya Dari dirinya Saudara bacalah Kidung Agung 4 Ayat 9-12 Pria dalam Kidung Agung ini Sungguh-sungguh mengasihi calon istrinya Dalam ayat 12 Ia bahkan memuji dia Atas keberadaannya Sebagai seorang yang masih murni Seorang perawan Kebun yang tertutup Dan mata air yang termeterai Saudara Salomo mengasihi calon Mempelai perempuan sedemikian rupa Sehingga ia bersedia menunggu Sampai saat pernikahan Ia tidak mau melakukan apapun Yang membuat calonnya kehilangan kegadisannya Saudara seks adalah pemberian yang indah dari Allah Namun Allah merancang pemberian ini Untuk dinikmati dalam pernikahan Pertanyaannya Apakah Anda mengasihi calon pasangan Anda Cukup dalam Untuk menanti sampai pada pernikahan Kiranya Tuhan Menolong setiap kita Terus menjaga kemurnian Sampai pernikahan nanti Mari kita berdoa Ya Tuhan kami bersyukur Kalau firman Tuhan hari ini Mengingatkan kami Untuk menjaga kemurnian kami Baik kami yang belum menikah Maupun kami yang sudah menikah Kiranya Engkau yang terus menolong Menguatkan kami Memampukan kami untuk benar-benar Mengasihi pasangan kami Seperti Tuhan juga telah mengasihi kami Makasih ya Tuhan Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Amin Saudara selamat malam Selamat beristirahat Dan Tuhan Yesus memberkati Selamat beristirahat